Pagi hari ini Saya kembali ke Masjid Istiqlal Untuk mengecek progres perkembangan renovasi besar Masjid Istiqlal Sampai hari ini Tadi sudah disampaikan Telah selesai kurang lebih 90% Dan renovasi besar ini akan diselesaikan Insya Allah nanti di awal bulan Juli Memang agak mundur Karena adanya pandemi COVID Apakah setelah selesai akan dibuka? Belum kita putuskan Tetapi tadi saya sudah mendapatkan informasi Dari Prof. Nazarudin Bapak Iman Besar Masjid Istiqlal Bahwa direncanakan Masjid Istiqlal akan dibuka nanti pada bulan Juli Tetapi keputusannya ada nanti di Bapak Iman Besar Masjid Istiqlal Tentu saja juga mulai saat ini Tadi saya titip untuk disiapkan Protokol-protokol kesehatan Sehingga nanti pada saat Kita melaksanakan sholat di Masjid Istiqlal ini Semuanya aman dari COVID-19 Karena kita tahu bahwa penyebaran COVID-19 Sampai saat ini di tanah air Memang belum semua provinsi, wilayah bisa kita kendalikan Oleh sebab itu pembukaan baik Itu pembukaan untuk tempat ibadah Pembukaan untuk aktivitas ekonomi Pembukaan untuk sekolah Semuanya melalui tahapan-tahapan yang ketat Dengan melihat angka-angka kurva dari R0 maupun dari RT-nya Semuanya memakai data-data keilmuan yang ketat Sehingga kita harapkan akan berjalan Dari tahapan-ketahapan Dari sektor ke sektor Dari provinsi ke provinsi Sesuai dengan angka-angka yang tadi saya sampaikan Terima kasih telah menonton!